Ehm, cek, tes. Oke, lancar. Katanya Kernel Su itu nggak bisa pasang LS Post. Dan fiturnya juga sedikit banget. Bener nggak sih? Ya, daripada kalian penasaran, yuk kita bahas fitur Kernel Su dan ada apa aja di versi root terbaru ini, Jum. Eh, jangan lupa Nurdin di Subrek dulu buat support channel Ngkong Ojan. Yuk, jom. Seperti biasa, masih berdiskusi sama Mamang Ojan. Nah, sebenernya Bang Ojan itu lagi bikin file gaming buat HP Android non-root dan masih sibuk banget, jom. File gaming ini masih versi beta dan setelah Bang Ojan tes di Xiaomi Redmi Note 7, berakhir got it. Jadi masih belum aman buat disebar luaskan, takut banyak yang bilang... Nah, selagi mengisi waktu buat bikin modu magis non-root, ya katanya sih. Katanya nama file yang modelnya beginian itu namanya modu magis non-root, yaitu baru katanya. Disini Bang Ojan mau berbagi info sedikit tentang fitur Kernel Su dan ada apa aja di dalam Jum. Ya mungkin perlu kalian catat dulu ya, meski Kernel Su ini punya banyak banget kelebihan, ternyata ada juga kekurangannya, jom. Tapi ya, balik lagi ke penggunanya masing-masing, lebih nyaman pake Kernel Su atau lebih nyaman pake Magis Manager? Nah, kalian sendiri pake yang mana, jom? Sebenernya Kernel Su itu nggak punya fitur selengkap Magis Manager, jom. Di awal menu aplikasi Kernel Su, kalian cuma bisa lihat informasi Kernel yang kalian pake dan versi aplikasi Kernel Su-nya. Nah, di saat kalian tekan setelan juga, cuma ada pilihan kirim log dan tentang Kernel Su. Jadi, fitur utama yang ada di Kernel Su ini, yang pertama adalah akses root buat aplikasi sistem dan aplikasi pihak ketiga. Dan fitur yang kedua adalah pemasangan modu magis. Nah, banyak yang bilang Kernel Su itu nggak mendukung pemasangan LSPOS ataupun EDXPOS. Nyatanya, Kernel Su itu mendukung LSPOS dan kalian bisa menggunakan aplikasi LSPOS. Nah, di sisi lain, kalian masih tetap bebas memasang dan membuka aplikasi mobile banking atau beberapa game yang mendeteksi akses root. Nah, pertanyaannya nih, kenapa akses root tidak terdeteksi? Karena super user di Kernel Su itu langsung dipasang ke dalam file bot atau file kernel. Jadi, HP Android kalian aslinya itu root, tapi tanpa root. Nah, kalau misalkan kita root menggunakan magis manager, di saat format data ataupun menghapus data, maka rootnya bakalan hilang kan? Nah, sedangkan Kernel Su itu nggak, jom. Untuk menghilangkan root di Kernel Su itu ada dua cara. Nah, cara yang pertama adalah dengan mengganti kernel. Dan cara yang kedua adalah dengan plus ulang atau ganti ROM. Jadi, format data nggak akan menghilangkan root di Kernel Su. Ada yang nanya nih, kalau misalkan HP kita break karena modu magis, gimana cara menghapusnya? Ya, mungkin topik itu bakalan Bang Ojan bahas di next video ya. Nggak akan Bang Ojan campur-campur. Intinya Kernel Su ini punya profil atau punya mode. Nanti Bang Ojan jelasin. Intinya Kernel Su ini bisa memasang LS Post dan bisa menjalankan semua modu magis. Asalkan, versi modu magis yang kalian pasang itu sama sesuai permintaan versi Kernel Su-nya, jom. Pertanyaan yang paling sering dan mungkin yang paling banyak juga ditanyain sama user Sabon nih. Bang, bagusan mana antara Kernel Su dan magis manager? Jawabannya, bagus keduanya, jom. Karena keduanya itu tujuannya sama, yaitu root. Cuma, balik lagi ke kebutuhan kita. Kalau misalkan kita pengguna aplikasi mobile banking, atau mungkin main game yang melarang HP Android-nya itu di root, lebih bagusnya pakai Kernel Su. Tapi kalau misalkan kita user biasa, bodo amat sama mobile banking, dan cuma main game app-app sama mobile legend aja, ya, pakai yang simpil aja, jom. Yaitu magis manager. Terus, gimana mang sama magis delta? Ya, mungkin magis delta kayaknya nggak ada di topik video ini, jom. Jadi, kita skip dulu. Ada beberapa user yang penasaran, di mana lokasi modu magis yang kita pasang. Nah, bener kan? Kalian penasaran kan? Lokasinya itu masih sama aja seperti magis manager, jom. Yaitu di folder root, slice data, slice adb, slice module. Tapi kalau misalkan modul magis ini kita hapus, nah, modul magis di Kernel Su itu masih tetap terpasang. Dan modul magis ini nggak bisa kita akses lewat custom recovery. Modulnya itu kosong. Makin bingung kan? Makanya di-subbreak dulu aja, biar nggak ketinggalan info atau ilmu yang bakalan Bang Ojan membagikan, jom. Kesimpulannya adalah, Kernel Su adalah sebuah root versi terbaru, dan mungkin bakalan rame di versi Android mendatang. Menurut kalian, gimana dengan Kernel Su? Tulis aja di kolom komentar, jom. Terima kasih. Terima kasih.